Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami yang selalu berusaha menyajikan inspirasi dan pemahaman islami Pada video kali ini, kita akan menjelajahi perjalanan yang tidak mudah, yaitu menjadi muhalaf untuk pertama kalinya Mari kita temukan bersama 6 langkah yang dapat membantu menjadikan proses ini lebih tenang dan bermakna Tak mudah jadi muhalaf pertama kali, lakukan 6 langkah ini agar lebih tenang Muhalaf perlu terus menjalin komunikasi dengan muslim lainnya Dalam perjalanan menjadi muhalaf, terkadang kita dihadapkan pada berbagai tantangan Namun, dengan melakukan langkah-langkah tertentu, kita dapat meraih ketenangan dan kejelasan dalam memilih islam sebagai jalan hidup Dalam video ini, kita akan mengulas 6 langkah yang dapat memberikan kebijaksanaan dan ketenangan bagi mereka yang baru saja memeluk islam Salah satu permasalahan terbesar yang harus dihadapi oleh sebagian besar muhalaf adalah perasaan terasingkan Mereka berada di antara dunia yang tidak lagi merasa nyaman berada di dunia non-muslim dan mereka belum menemukan tempatnya di dunia muslim Proses untuk menemukan tempat di dunia muslim yang nyaman bagi seorang muhalaf bisa jadi cukup rumit Hal ini dapat memakan waktu dan dipengaruhi banyak faktor berbeda Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah di jalan yang paling cocok bagi mereka Dia kemudian menguji keimanan mereka Jadi tidak ada satu cara yang tepat untuk melakukan penyesuaian diri terhadap kehidupan baru sebagai seorang muslim Namun ada beberapa saran umum yang dapat membantu menjadikan proses mendalami islam lebih mudah Sebagaimana dilansir dari about islam berikut ini Pertama, memiliki harapan yang realistis Penting bagi seorang muhalaf untuk memiliki harapan yang realistis terhadap komunitas tempat mereka bergabung Salah satu hal paling aneh yang terjadi pada banyak orang yang baru menjadi muslim ketika mereka pindah agama adalah Mereka tiba-tiba mengharapkan semua pengikut islam untuk mengikuti hal tersebut Mereka menganggap umat islam itu seperti para sahabat nabi dan harus siap membuka rumah dan hati mereka kepada mereka Seperti yang dilakukan kaum ansar, para penolong, terhadap kaum muhajirun pengikut di Madinah Ada beberapa komunitas muslim yang mungkin memiliki kapasitas untuk melakukan hal tersebut Tapi kebanyakan dari mereka hanyalah manusia biasa yang melakukan yang terbaik yang mereka bisa Itu bukan alasan bagi komunitas muslim untuk duduk santai Masyarakat perlu mencermati dengan baik agama yang dianutnya Dan melihat hikmah apa yang dapat diambil sehubungan dengan hikmah yang diberikannya Tentang menyambut muhalaf dari latar belakang apapun Dan bukan hanya pada hari mereka pindah agama Mereka perlu mencari cara untuk melibatkan muhalaf dalam kegiatan dan membuat mereka merasa diterima Berbicara dalam bahasa yang sama dihadapan mereka terutama jika itu adalah bahasa negara tempat mereka tinggal Dan menerima banyak bagian dari komunitas muslim yang ada di sana Budaya seorang muslim baru mungkin lebih islami daripada budaya mereka sendiri dan menganut unsur-unsur tersebut Kedua, bergabung dengan komunitas muhalaf Sebagai seorang muslim baru biasanya akan menghadapi banyak tantangan Sebagian besar akan dihadapi oleh orang lain yang telah menempuh jalan yang sama sebelum mereka Jadi cobalah mencari kelompok pendukung muslim lokal baru Muhalaf dapat bertemu orang-orang, berbagi pengalaman dan ide, serta bersosialisasi dengan orang lain yang mengalami situasi serupa Banyak kota sekarang memiliki semacam kelompok pendukung yang mungkin terhubung atau tidak dengan masjid Bertemu dengan muslim baru lainnya akan menjadi lebih penting pada tahap awal setelah Anda berpindah agama Dan ini tentunya akan membantu transisi Anda ke dunia muslim Setelah itu, orang-orang melakukan perjalanan yang berbeda Beberapa lebih memilih untuk tetap berada dalam komunitas yang berpindah agama Beberapa orang berasimilasi sepenuhnya ke dalam satu atau beberapa komunitas nasional muslim Biasanya mereka yang menikah atau beremigrasi Dan yang lain lebih suka memiliki hubungan dengan keduanya Tidak ada satu cara yang tepat untuk semua orang Selama jalan yang Anda pilih membantu Anda menjadi muslim terbaik yang bisa Anda ambil Pilihan ada di tangan Anda Mulai mencari masjid yang berbeda di daerah Muhalaf tinggal Ini mungkin membingungkan pada awalnya karena mungkin mendengar orang mengatakan hal yang berbeda Tapi ini hanyalah bagian dari kekayaan keragaman dalam komunitas muslim Beberapa di antaranya diizinkan oleh berbagai aliran pemikiran dan beberapa di antaranya bersifat budaya Pada tahap ini juga bagus untuk menemukan seorang guru atau seseorang yang pendapatnya ingin dicari Ini mungkin seseorang dari kelompok Muhalaf, masjid atau orang yang ingin diajak bicara ketika pertama kali belajar tentang Islam Keempat, menjadi bagian dari komunitas masjid Tergantung di mana Muhalaf tinggal, pergi ke masjid setempat bisa menjadi tantangan tersendiri Terutama jika tidak punya teman untuk diajak dan belum yakin bagaimana cara sholatnya Saudara laki-laki biasanya menganggap ini lebih mudah daripada saudara perempuan Muhalaf mungkin bertemu dengan orang-orang yang sepertinya saling kenal Berbicara dalam berbagai bahasa asing dan memandang dengan curiga saat pertama kali tiba Jadi sebelum masuk ke masjid, tarik nafas dalam-dalam, pikirkan pikiran positif dan berjalanlah dengan senyuman Kelima, menjaga hubungan baik dengan keluarga dan teman non-muslim Penting untuk mencoba mencari cara terbaik untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga non-muslim Kita punya contoh bagaimana Nabi selalu memperlakukan pamannya dengan sangat hormat dan menerima bantuan darinya Kita juga mempunyai contoh Nabi Muhammad SAW berdagang dengan non-muslim dan memperhatikan kesejahteraan mereka Dia peduli terhadap tetangganya, bahkan ketika mereka tidak menunjukkan rasa hormat atau kebaikan apapun kepadanya Keenam, menghadapi tantangan Selain dihadapi sendiri, seornak muhalaf dapat meminta bantuan kepada jaringan atau komunitas lokal setempat Pesan moral dari judul tak mudah jadi muhalaf pertama kali Lakukan enam langkah ini agar lebih tenang adalah bahwa setiap perjalanan ke arah keimanan memiliki tantangan dan prosesnya sendiri Dalam mengambil keputusan besar seperti memeluk Islam, kesabaran, pemahaman, dan langkah-langkah yang terencana dapat membantu menjadikan perjalanan tersebut lebih tenang dan bermakna Selain itu, pesan moral ini mengajarkan tentang pentingnya mendukung dan memberikan panduan kepada mereka yang memutuskan untuk memeluk Islam Membangun komunitas yang saling peduli, dan menyambut setiap perjalanan keiman dengan penuh pengertian dan kedamaian Mengambil langkah menuju Islam adalah perjalanan yang luar biasa Pesan kita bukan hanya mengenai proses formal, tetapi juga tentang mendalaminya dengan hati yang tulus, rasa tenang, dan penuh keberanian Semoga video ini memberikan inspirasi dan pemahaman yang membawa ketenangan bagi mereka yang merintis jalan baru ini Allahuaklam bisawaf, terima kasih telah menyaksikan video ini Semoga enam langkah untuk menjadi muwalaf dengan lebih tenang menjadi panduan berharga bagi mereka yang menempuh perjalanan ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita dapat terus berbagi pengetahuan islami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton